Halo, saya Dr. Veo Argana, dokter spesialis emergensi di Rumah Sakit Pemir Bintaro. Dokter spesialis emergensi merupakan dokter spesialis kegawat rurutan medis yang tugasnya bertanggung jawab untuk bersiap melakukan resusitasi dan stabilisasi pada pasien dalam keadaan ancaman nyawa. Selain itu, dokter spesialis emergensi juga berperan dalam proses pre-hospital atau rayanan ambulans dan respon bencana baik internal maupun eksternal rumah sakit. Setiap pasien yang datang ke IGD, pertama-tama akan dilakukan triase, yaitu pengkategorian pasien sesuai kegawat daruratannya. Selanjutnya, pasien ditangani dengan respon time sesuai dengan kondisi kegawat daruratan pasien. Untuk pasien kategori gawat darurat, yaitu pasien dalam keadaan ancaman henti jantung dan nafas, responnya 0 menit, artinya petugas segera melakukan intervensi untuk pertolongan. Selanjutnya, dilakukan resusitasi dan stabilisasi pasien. Pada tahap ini, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium dan darah diaturkan untuk menunjang penegakan diagnosa. Tahap terakhir adalah disposisi. Semua hasil pemeriksaan dan kondisi terakhir pasien dikomunikasikan dengan dokter penanggung jawab pasien sesuai dengan masalah kesehatan pasien. Dalam kasus strok, dokter spesialis emergensi memastikan pasien mendapatkan penanganan awal yang tepat dan cepat. Sejak pasien menghubungi rumah sakit saat terjadi serangan strok, dijemput dengan ambulans, dan saat pasien tiba di IGD. Saat di IGD, dokter spesialis emergensi melakukan pemeriksaan fisik, tetap laksana awal sesuai kondisi pasien, resusitasi, dan stabilisasi jika diperlukan, serta memintakan pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi. Hal tersebut dilakukan secara cepat dan terpadu, sehingga prinsip time is really precious untuk menyelamatkan fungsi syaraf. Dengan tujuan menghindari kecacatan dan kematian dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya pada awal manajemen pasien. Saya Dr. Faye, salam sehat untuk kita semua.